Intro Liburan jalan-jalan ke mall, biasa. Main di warna rekreasi, masih biasa. Nah, sekarang saatnya kita back to nature. Liburan sih, tapi sekaligus belajar tentang tumbuh-tumbuhan dan juga tentang hewan ternat. Kayak yang satu ini nih. Wisata alam terbuka yang saya kunjungi ini adalah Kuntung Farm Fields. Terletak di kawasan Tajur, Bogor, Jawa Barat. Lokasinya yang berada di dataran tinggi, membuat Anda bisa menikmati keindahan alam serta udara yang sejuk. Dengan membayar 70 ribu rupiah untuk hari biasa dan 80 ribu rupiah pada akhir pekan serta hari libur, Anda dapat merasakan secara langsung kegiatan becernak dan berkebun. Seperti memberi pakan pada hewan ternak dan peliharaan, mengenal sayur-sayuran dan umbi, menunggang kuda, serta permainan menangkap ikan. Nah di sini tuh lengkap banget ya mas ya, terus banyak hewan-hewan juga, nggak cuma kita lihat, tapi kita bisa kasih makan juga. Karena mereka ini pengen tahu beternak kayak gimana, terus juga mau tahu bercocok tanam yang di depan tuh kayak gimana, kayak gitu. Seperti aktivitas yang satu ini, anak-anak bebas berinteraksi bersama kelinci, mengelus hingga memberi makan. Tapi tetap harus didampingi oleh orang tua ya. Yang lainnya, anak-anak juga bisa bersentuhan dengan sejumlah hewan ternak lainnya, memberi pakan rumput pada kambing dan sapi, atau bersantai melihat aktivitas unggas. Setelah seru bermain dengan hewan ternak, sekarang saatnya mencoba permainan seru. Lari! Nah, ini salah satu kegiatan yang lumayan favoritnya, yaitu tangkap ikan. Aku mau main dulu sama teman-teman sebayaku. Let's go guys! Tangkap ikan di mana? Sini, sini! Sini, tangok! Yes! Sini, tangok, tangok! Air yang sejuk dan kolom yang luas membuat anak-anak semakin semangat untuk menangkap ikan. Baju yang basah justru semakin menambah antusias mereka untuk berlomba mengumpulkan ikan. Tapi jangan sampai lupa bawa baju ganti ya. Ada kegiatan yang mencuri perhatian lainnya, yaitu menunggang kuda. Sudah bisa dinikmati dari anak usia 1,5 tahun dan didampingi oleh orang tua. Selama berkuda, tidak perlu khawatir, karena akan ditemani oleh instruktur. Untuk mengajarkan anak-anak tentang kebersihan alam, Anda bisa mengajak belajar mengenal pengurayan sampah. Tapi hati-hati ya, bagi Anda yang tidak tahan bau dan takut melihat ulat. Banyak orang yang jijik mungkin lihatnya, tapi ternyata fungsinya bagus loh untuk mengurangi sampah dan juga jadi pakan unggas-unggas. Nih, kita lihat di sini. Wuh, tuh, numpuk banyak banget. Wow, gimana deh? Lihatnya, geli nggak? Takut, lihatnya? Hewan yang bentuknya seperti ulat ini ternyata adalah larva dari jenis lalat Black Soldier Fly. Di balik bentuknya yang menggelikan, maggot sangat bagus menjadi pakan ikan dan unggas karena mengandung nutrisi yang baik. Sekarang kita kembali menyegarkan mata melihat yang hijau-hijau, yakni dengan bercocok tanam berbagai jenis sayuran seperti jagung, sawi, cabai, talas, dan lain-lainnya. Tidak kalah seru, buah hati Anda bisa belajar panen sayur seperti yang dilakukan Matthew Graziano Yosef dan teman-temannya. Tempat jagungnya susah nggak? Gampang. Gampang, terus nariknya memang bisa? Bisa. Nariknya gimana tadi pas narik jagung? Nipatain aja. Yang paling senang? Kambing. Kenapa? Karena ngasih susu sama makanannya. Ah, oke. Dari hasil panen ini bisa langsung dibawa pulang ke rumah. Dengan biaya tambahan mulai dari 20 ribu rupiah disesuaikan dengan berat hasil panennya. Setelah beraktivitas yang cukup menguras tenaga, sekarang kita beralih ke area pemancingan untuk bersantai sejenak. Sekalian menguji keberuntungan, siapa tahu bisa dapat ikan yang besar. Menariknya hasil tangkapan ini nantinya bisa dimasak dan dimakan langsung di sini loh. Tadi kita udah seharian keliling muter-muter perkebunan sama lihat hewan-hewan. Nah, sekarang saatnya kita isi energi lagi. Pakai ini, ikan hasil tangkapan pancing tadi ditemenin sama es kelapa muda, sama dessertnya singkong Thailand yang pasti manis dan gurih. Let's go. Kita coba dulu. Rasa lelah setelah seharian beraktivitas terbayar lunas dengan makan tangkapan sendiri. Serta pulangnya dapat oleh-oleh hasil panen sayur dan juga ikan. Rafis Ari Nugroho, Probo Kusartoyo, Bogor, Jawa Barat.